Intro Sebagai bentuk komitmen dalam memberantas narkoba di wilayah hukumnya, Polres Sabuhan Batu melalui personil posek kampung rakyat berhasil meringkus tiga orang pengedar narkoba yang merupakan sindikat jaringan Kota Medan. AKBP Denny Kurniawan selaku Kapolres Labuhan Batu mengatakan, berdasarkan informasi dari masyarakat, pihaknya berhasil meringkus dua tersangka yang sedang berpesta sabu, masing-masing D. Warga Kabupaten Langkat dan L. Warga Kampung Rakyat Labusel di rumah kontrakan milik IM yang juga ditetapkan sebagai tersangka karena kedapatan turut menguasai narkotika sabu. Dari ketiganya, polisi pun menyita 14 gram sabu yang sudah siap edar, alat isap sabu dan barang bukti lainnya. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus memburu tersangka lain yang merupakan pemasok barang haram tersebut yang saat ini identitasnya sudah diketahui. TKP di salah satu rumah, diamankan awalnya dua orang atas nama D dan F. Di tempat tersebut kita mengamankan beberapa barang bukti, salah satunya adalah narkotika. Kemudian ketika kita lakukan pengelodan di rumah tersebut, di kamar yang lain, kita amatkan juga tersangka yang ketiga atas nama IM. Juga dengan barang bukti narkotika di hadapan danya di kamar tersebut. Ternyata tersangka pertama dan kedua ini adalah pengecer dari tersangka tiga atas nama IM. Nah, IM sendiri mendapatkan narkotika tersebut dari tersangka atas nama A yang saat ini sedang kita lakukan pengejaran. Total narkotika yang jenis sabu-sabu yang ditamankan di TKP tersebut ada 14 gram beserta dengan barang bukti yang lain. Bimbangan, handphone, plastik. Ini merupakan jaringan medan yang mencoba untuk bermain di wilayah Labuan Batu. Terhadap ketiga tersangka dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Samuel Tampupulon, laporkan.